Jika melihat soal seperti ini, maka kita dapat langsung menyelesaikan untuk part soal A, yaitu di sini akan kita jadikan baris 1, ini akan menjadi baris 2, ini akan menjadi baris 3, ini akan menjadi baris 4, ini akan menjadi baris 5, dan ini akan menjadi baris 6. Selanjutnya, ini akan menjadi kolom 1, ini akan menjadi kolom 2, ini akan menjadi kolom 3, ini akan menjadi kolom 4, ini akan menjadi kolom 5, dan di sebelah sini akan menjadi kolom 6. Sehingga dapat kita tuliskan matriksnya di sebelah sini, yaitu 0, 130, 367, 428, 675, dan 126. Kita perpanjang untuk garis matriksnya, seperti ini. Kita lanjutkan untuk kolom kedua, yaitu 130, 0, 237, 317, 545, dan 256. Selanjutnya di sini, 367, 237, 0, 115, 308, 493. Kita lanjutkan untuk kolom keempat, yaitu 428, 317, 115, 0, 327, 554. Kita lanjutkan, 675, 545, 308, 327, 0, 801. Kita lanjutkan untuk kolom ke-6, yaitu 126, 256, 493, 554, di sebelah sini, 801, dan 0. Kita tutup dulu matriksnya, seperti ini. Dan ini adalah matriks dari rapil yang diberikan pada soal. Kita lanjutkan untuk menjawab part soal B, yaitu berapa banyak baris dan banyak kolom yang diperoleh pada soal A. Yaitu banyak baris, kita tuliskan di sini, sebanyak 6 baris, dan kolomnya, yaitu sebanyak 4, memaaf, 6 kolom, seperti ini. Selanjutnya, untuk menjawab part soal C, yaitu tuliskan elemen-elemen pada baris kelima. Kita tuliskan di sini, baris kelima, yaitu elemen-elemennya adalah, kita lihat di sini, elemen-elemennya. Kita tandai seperti ini, dan kita tuliskan di ruas belakangan. Yaitu 675, 545, 308, 327, kosong, dan 801. Selanjutnya, untuk part soal D, yaitu tuliskan elemen-elemen pada kolom ke-6. Kita tuliskan di sini, kolom ke-6, yaitu, kita tandai di sini, kolom ke-6. Dan kita akan tuliskan di ruas belakangan, yaitu, 126, 256, 493, 554, 801, dan kosong. Inilah cara untuk menjawab soal seperti ini. Sekian, dan sampai jumpa di pertanyaan berikutnya. Terima kasih telah menonton!